Benarkah ada dosa yang tidak terampuni? Jawabannya adalah benar. Kalau pertanyaannya berlanjut, kenapa ada dosa yang tidak terampuni? Nanti kita akan baru bisa lihat melalui pembahasan ini. Tetapi kalau pertanyaannya atas dasar apa, kita bisa mengatakan ada dosa yang tak terampuni, maka dasarnya adalah Alkitab. Alkitab memang berbicara secara khusus bahwa ada dosa yang tak terampuni. Apa artinya, apa sebabnya, dan seterusnya kita akan melihat nanti di bagian yang terakhir. Ajaran gereja di dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik pada artikel 386 mengatakan seperti ini. Supaya mengerti apa sebenarnya dosa itu, orang lebih dahulu harus memperhatikan hubungan mendalam antara manusia dan Allah. Manusia hidup hanya kalau terhubung dengan Allah. Saya menggunakan gambaran bahasa Jepang seperti ini, gambar yang dapat Anda lihat pada layar yaitu colokan. Kalau dalam bahasa umum di Indonesia, colokan itu stop kontak. Hanya kalau colokan ini menancap pada sumber listrik, maka bisa menyala lampunya atau laptopnya apapun yang ada di situ. Tapi kan kita manusia berbeda dengan colokan. Kalau colokan sekali nancep, nancep terus. Tetapi bedanya adalah gambarannya harus sedikit berubah karena kita manusia yang diberi yang namanya kehendak bebas. Keputusan bebas untuk menentukan apakah kita mau nyolok terus atau mau lepas dari stop kontak itu. Jadi ini awalnya kalau ngomong-ngomong tentang dosa, hubungan yang mendalam lebih dahulu. Hubungan yang mendalam itu bisa terluka. Silahkan lihat itu ada luka ya. Itulah kabelnya tergores. Kabelnya tetap terhubung. Colokatnya tetap terpasang. Hubungannya tetap ada. Tetapi boleh dikatakan kurang lancar. Tetapi listriknya masih mengalir. Lecet pada kabel dan lain sebagainya. Tetapi tidak terputus. Nah hubungan yang terluka ini disebut dosa venial. Kalau kita melakukan dosa venial, kita tetap terhubung dengan Allah. Dalam arti kita tetap hidup. Tetapi ada luka-luka yang menghambat hubungan itu sehingga hubungannya menjadi tidak lancar. Venial itu venial-venialis terampuni. Saya punya istilah yang lebih Jepang. Cingcai. Dosa venial, dosa cingcai. Cingcai lah, cingcai gitu. Kalau kamu melakukannya, memang ada kerusakan. Tapi kerusakannya kecil, tidak sampai memutuskan hubungan. Mematikan aliran listrik atau mematikan lampu yang menyala tadi. Ini dosa venia. Tapi kemudian ada saat tertentu di mana tercabut hubungan itu. Kembali ke gambaran awal. Manusia bukan benda mati. Manusia diberi free will oleh Tuhan. Untuk memilih tetap terpasang atau mencabut diri. Keadaan mencabut diri inilah hubungan yang terputus. Inilah yang disebut dosa mortal. Dalam bahasa latin, mors artinya mati. Jadi dosa mortal, dosa yang membuat mati. Yang kedua, yang disebut mati atau masuk neraka. Atau terputus hubungan dengan Allah. Ini bertentangan dengan prinsip awal. Prinsip awal kan hidupnya manusia bukan dari dirinya sendiri. Tapi dari Allah. Maka karena hidupnya dari Allah. Sudah pantas dan layak kalau manusia mengikuti aturan Allah. Dari antara dosa-dosa yang kita buat itu. Ada yang termasuk kategori mortal. Ada yang termasuk kategori venial. Mengenai dosa mortal atau dosa berat. Atau dosa yang membuat mati. Dosa yang mendatangkan maut. Dikatakan dalam surat pertama Yohanes. Pada pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ada dosa yang mendatangkan maut. Nah sehari-hari ini akan berbunyi. Ada dosa yang membuat kamu modar di neraka. Gitu, kira-kira begitu. Terjemahan harafiah Jepangnya ya. Jelas dan kampangnya kira-kira begitu. Dekatum benialnya apa? Dalam 1855 KGK. Dosa ringan membiarkan kasih tetap ada. Nah apakah ada landasannya dalam Alkitab? Ada. 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Semuanya memang jahat. Semuanya dosa. Tetapi bobotnya berbeda. Kalau kita membaca KGK 1857 dikatakan supaya satu perbuatan merupakan dosa berat harus dipenuhi secara serentak tiga persyaratan. Dosa berat artinya dosa mortal. Saya langsung terjemahkan dengan terjemahan saya tadi itu. Dosa mortal ialah dosa yang mempunyai materi berat. Itu yang pertama. Yang dilakukan penuh kesadaran itu yang kedua. Dan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan. Ini kalimat. Kalimat biasanya tidak terlalu gampang dipahami. Sekarang saya langsung buat menjadi bagan supaya gampang dipahami. Serentak berarti bersamaan. Simultan. Tidak bisa tertinggal salah satu. Yaitu materinya berat. Yang kedua penuh kesadaran. Yang ketiga persetujuan. Dalam bahasa Jepang saya mengkalimatkan dosa disebut mortal kalau perihalnya jelas berat. Contoh materi berat membunuh. Kemudian dalam kalimat lanjutan KGK pada poin selanjutnya 1859 dikatakan dosa berat menuntut pengertian penuh dan persetujuan penuh. Dosa berat atau dosa mortal mencakup persetujuan yang dipertimbangkan secukupnya supaya menjadi keputusan. Berarti kita memutuskan untuk melakukannya. Kita tahu membunuh itu berdosa. Dan kita tahu itu merupakan materi berat. Kita sudah tahu ada pengetahuan. Tapi dilakukan juga berarti diputuskan untuk melakukan. Karena free will kita itu menjadi dosa mortal. Namun dikatakan catatan lain dosa karena sikap jahat. Atau karena keputusan yang dipertimbangkan mempunyai bobot paling berat. Sikap jahat berarti diniatkan. Berarti kalau dalam bahasa hukum kejahatan terencana. Itu maksudnya sikap jahat. Di dalam KGK 1861 dikatakan kalau dosa mortal tidak diperbaiki melalui apa? Melalui penyesalan dan pengampunan nilai. Di bagian terakhir nanti akan saya jelaskan yaitu melalui sakramento bat. Dosa mortal menyebabkan kematian abadi di dalam neraka. Sekali Anda membunuh orang Anda tidak menyesal dan tidak mohon pengampunan. Kalau Anda mati Anda di neraka. Itu yang dimaksudkan dosa mortal itu seperti itu. Apakah dosa mortal bisa diperbaiki? Bisa. Nanti di bagian terakhir akan saya jelaskan bagaimana memperbaiki dosa mortal itu. Kemudian di dalam KGK 1862 dikatakan dosa ringan dilakukan. Kalau materinya berat tapi tanpa pengetahuan penuh dan tanpa persetujuan. Ingat bagian awal tadi. Dosa mortal disebut mortal kalau tiga hal ini serentak. Halnya berat, materinya berat, orangnya tahu dan orangnya memilih melakukan itu. Tetapi kalau orangnya tidak tahu berarti dia tidak bisa melakukan pemilihan dengan benar kan? Maka yang mortal itu menjadi venial. Kemudian bagian terakhir dari dosa mortal digarisbawahi di dalam KGK 1856. Dosa mortal itu bisa diperbaiki dengan sakramen pengakuan. Maksudnya, kalau kita telah melakukan dosa mortal berarti kita bahasa gampangnya terputus dari hubungan dengan Tuhan masuk neraka. Tetapi kalau kita kemudian mengakui itu, menyesal, mohon ampun kepada Tuhan, kita dihubungkan kembali. Jadi sakramen itu berarti sebenarnya bahasa gampangnya apa? Begini, kita yang sudah mencabut hubungan itu sehingga listrik kita padam, mohon agar Allah menghubungkan kembali. Karena yang bisa menghubungkan kembali hanya Allah. Kita hanya bisa mencabut. Tapi pengampunan itu terjadi kalau kita mohon dan mohon itu terjadi kalau kita menyesal dan namanya bertobat. Maka sakramen tobat. Berarti sebenarnya sakramen tobat itu kita menyesal telah berdosa, mohon Tuhan mengampuni. Nah kalau Tuhan sudah mengampuni, kita dihubungkan kembali. Lalu hidup. Epilog bagian terakhir. Di dalam Alkitab dikatakan, kalau dosa menghujat roh kudus tidak mendapat ampun. Nah ini, ini yang saya katakan ada dosa yang tidak diampuni. Dalam kaki ke-18.64 dikatakan, tetapi apabila seseorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, tapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Apakah ada ayatnya? Ada. Kita lihat Matius 12 ayat 31 dan 32. Lalu juga dalam Lukas, Lukas 12 ayat 10. Gereja Katolik membuat artinya. Jadi kalau Anda membaca Lukas 12 ayat 10 dan juga Matius 12 ayat 31-32, artinya ada di KGK 18.64. Kerahiman Allah tidak mengenal batas. Tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa dan keselamatan yang ditawarkan oleh roh kudus. Menghujat roh kudus dalam Lukas 12 ayat 10 tadi itu artinya adalah bagian terakhir dari 18.64, tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian. Itu yang dimaksud dengan menghujat roh kudus. Jadi penghujat roh kudus adalah orang yang berdosa mortal, tapi sampai detik ajal pun tidak mau bertobat. Menolak pengampunan, itu yang disebut dosa menghujat roh kudus. Allah tidak mau mengampuni atau memang tidak bisa diampuni? Jawabannya adalah orangnya sendiri tidak berniat diampuni. Orangnya sendiri tidak membuat dirinya diampuni. Jadi sebenarnya Allah mengampuni semua dosa. Tapi kalau orang menolak pengampunan, bagaimana dia bisa diampuni? Itu maksudnya. Kalau sampai detik terakhir dia tidak mau bertobat, detik terakhir dia tidak mau menerima pengampunan, berarti kan sesungguhnya Allah pun dia tolak. Pengampunannya Allah pun dia tolak. Semoga obrolan kita ini membuka cakra wala berpikir mengenai iman kita. Shalom Aleykim.